Hai Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama Abah di channel Abah Umar Paranormal Abah seorang paranormal yang akan melihat segala sesuatu melalui sudut pandang paranormal dan Abah doakan kepada semua netizen yang menonton acara Abah ini Abah doakan supaya Abah yang murah murah rezeki dan terkabul segala hajat keinginannya dimudahkan oleh Allah SWT amin ini kita akan membahas masalah tentang Dajjal yang banyak diceritakan jadi kalau Abah sendiri kan melihat tentang Dajjal ini kan sekarang ini dia merupakan sifat jadi sifat-sifatnya ya yang merasuki daripada bangsa dia dia enggak perorangan lagi jadi dia merasuki bangsa menguasai bangsa ya jadi sudah lebih besar global dia kalau Dajjal sendiri kita ketahui kan masih keturunan Nabi Yaakob kalau tidak salah bahaya sekitar 100 tahunan sebelum lahirnya Nabi Musa dan mereka masih keturunan Jahudi dan di jaman Nabi Musa Dajjal itu bernama Samiri jadi Samiri ini memang mempunyai kekuatan sihir yang luar biasa jadi ketika di jaman Nabi Musa ketika Nabi Musa mendapat wahyu di Bukit Tursina itu kan Nabi Musa terlalu lama di Bukit Tursina itu waktunya memang tidak disebutkan tetapi kalau menurut cerita-ceritanya kan agak lama lah Nabi Musa di sana dan itu membuat si Samiri ini mempengaruhi dari bangsa Yahudi di masa itu yang menunggu Nabi Musa tadi si Samiri tadi menyuruh mengumpulkan daripada emas-emas dan membuat patung daripada sapi dan patung sapi itu bisa dibuatnya berbicara dan bisa istilahnya apa yang ditanya orang bisa dijawab oleh sapi sehingga dia mengatakan bahwasannya inilah Tuhan jadi si Samiri itu di zaman Nabi Musa ya kalau tidak salah itu sekitar lima ribuan tahun yang lalu di zaman Nabi Musa si Samiri atau Dajjal ini sudah mempunyai kemampuan sihir yang seperti itu yang luar biasa jadi kemungkinannya ya setelah dari zaman Nabi Musa sampai di zaman sekarang ini kita ini kita bisa berpikir sendiri lah kira-kira seperti apa kemampuan sihir daripada si Dajjal ini si Samiri ini coba bayangkan aja dari lima ribu tahun yang lalu dia sudah bisa membuat daripada patung sapi emas berbicara dan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan apapun yang ditanyakan orang pada masa itu dan setelah lima ribu tahun sampai sekarang ini kira-kira kemampuan si si Samiri atau Dajjal ini sudah seperti apa bisa kita bayangkan begitu hebatnya jadi kemampuan si si Samiri atau Dajjal ini dia mengutamakan itu hipnotis jadi kekuatan hipnotis yang paling utamakan dia mempengaruhi pikiran orang sehingga menuruti keinginannya menuruti kata-katanya jadi orang yang masih menyimpan gitu ya kalau menurut kelihatan game abe ini orang yang masih menyimpan kesesatan atau keburukan atau keinginan tentang dunia di dalam hatinya maka apabila dia bertemu dengan Dajjal pasti terkena oleh sihir Dajjal sehebat apapun dia walau penulama sehebat apapun dia apabila di hatinya masih ada keinginan untuk menginginkan dunia misalnya uang harta dan sebagainya atau yang lainnya itu pasti kena oleh notice daripada si Hirsi Samiri atau Dajjal ini tapi kalau memang belum bertemu dia memang bisa mengatakan begini seolah-olah dia melawan terhadap Dajjal bisa menentang Dajjal dan sebagainya tapi kalau sudah bertemu dengan Dajjal itu sendiri maka akan terkena jadi orang yang bisa selamat daripada sihir Dajjal orang yang sudah tidak punya keinginan untuk duniawi lagi jadi dia kalau dia beragama Islam lilai ta'ala lah memang dia melakukan sesuatunya karena Allah tidak ada mengharapkan imbalan apapun jadi begitu juga dari agama-agama lain itu orang yang ikhlas mengerjakan segala sesuatu itu untuk menolong orang atau segala macam untuk berbuat kebaikan itu tanpa menginginkan imbalan sedikitpun maka orang-orang itu yang tidak bisa terkena oleh sihir Dajjal tadi tapi apabila orang-orang yang masih ada keinginan di dalam dirinya untuk duniawi ya mendapatkan uang harta dan sebagainya maka itu pasti akan kena oleh daripada sihir Dajjal tadi apabila sudah bertemu ya dengan Dajjal kalau masih belum bertemu dengan Dajjal memang masih bisa berkata ini berkata itu tapi kalau sudah bertemu itu langsung kena bisa ke enggak nah itulah dia itulah dia kekuatan daripada hipnotis tadi sihir Dajjal tadi jadi yang gak bisa kena itu hanya orang yang gak ada menginginkan duniawi lagi jadi orang-orang yang misalnya berjuang dia ikhlas dia tanpa ada meminta imbalan apapun dia nah orang-orang yang seperti inilah yang ditakuti Dajjal karena sihir Dajjal hipnotis Dajjal tidak bisa mengenai orang-orang yang seperti ini nah jadi kalau masih rikat ada keinginan duniawi pasti kena oleh sihir Dajjal makanya sihir Dajjal sekarang sudah mendunia kan jadi untuk kekuatan gaibnya kemarin udah abah lihat bahwasannya kekuatan gaib Dajjal itu bersama Amerika nah tuh kekuatan gaib daripada Nabi Isa itu bersama Unusopket dan orang-orang yang bersamanya ya nah jadi untuk kekuatan daripada Imam Mahdi tersebut Imam Mahdi itu sendiri masih apa ya masih sama tapi sudah ada kekuatan gaibnya itu mungkin kemungkinan besar itu dari Indonesia tapi bukan sekarang karena Indonesia sekarang ini pun masih kacau ya jadi kemungkinan nanti di belakang harinya akan timbul ya tapi akan timbul memang dari Indonesia ini nanti dia nah itulah yang abah lihat secara gaib jadi ini kan penglihatan gaib tidak bisa juga dipastikan kebenarannya tapi bisa saja kita menjadikan suatu kemungkinan kemungkinan kan gitu ya karena kan kita gak tau juga apa namanya ke depannya seperti apa tapi yang abah lihat secara gaib itulah yang abah lihat secara gaib dan sekarang itu Dajjal itu sudah final dia final dia mau keluar menggunakan kekuatannya untuk memperlihatkan kepada dunia bahwasannya adalah dialah yang akan menguasai dunia ini dan itu sudah dekat karena kajian kita kemarin ini bukan kajian ya penglihatan abah kemarin di masa lalu bahwasannya kita ini kan di jaman Nabi Adam yang ke 10 ribu kali jadi Nabi Adam yang pertama dikiptakan itu kan 100 juta tahun yang lalu kemudian setiap 10 ribu tahun sekali atau hampir 10 ribu tahun sekali Allah membuat kehancuran di muka bumi ini dan tersisalah turun Nabi Adam tadi dan berkembang lagi seterusnya seperti itu hingga pada jaman kita ini adalah jaman yang ke 10 ribu kali jadi makanya di jaman Nabi Adam dulu yang 100 juta tahun yang lalu yang tingginya masih 10an meter tapi setelah 100 juta tahun kemudian maka seperti inilah keturunannya setiap di kita ini tubuhnya mengecil jadi Dajjal tadi sudah bersiap ya untuk menguansi dunia dan kita semua mengharapkan sudah siap juga untuk memperkuatlah keyakinan kita kepada Tuhan kita masing-masing jadi tidak hanya kepada agama Islam ada agama manapun apabila mereka yakin dan siap berjuang ikhlas ya tanpa imbalan apapun maka mereka itu adalah musuh-musuh Dajjal terima kasih atas netizen semua yang memperhatikan yang mudah menonton cara Abah Abah untuk diri dulu Abah ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh